Pikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman Is That, Igede Ari Astana alias Jerings ke Polda Metro Bali. Jerings dilaporkan karena diduga melakukan ujaran kebencian dan pencemaran abai. Jerings dilaporkan atas unggahan di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu yang disebut telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran abai terhadap ikatan Dokter Indonesia. Dalam keterangan unggahannya, Jerings meminta agar Idi Bali dibubarkan. Jerings juga menyebut tidak akan berhenti menyerang ikatan Dokter Indonesia sebelum Idi menjelaskan mengenai pentingnya tes COVID-19 pada orang yang melahirkan. Kekait laporan ini, Jerings diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pihak kepolisian telah mengirimkan surat panggilan untuk Jerings. Saat ini kan sudah dipanggil sebagai saksi untuk Jerings ya, hari Senin kemarin. Cuma karena satu halangan, jadi kita panggil kembali untuk hari Kemis. Itu kan hak dari saksi, sementara masih sebagai saksi. Sudah berapa kali panggilan, Barina? Baru satu kali, baru satu kali. Dasar pengaduannya kan dari Idi terkait dengan salah satu postingan dari Jerings, karena sangat panjang ya, salah satunya terkait dengan Kacung BAU, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut Idi itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat, momen kebencian terhadap kalangan dokter.